Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semua Semoga tetap dalam keadaan sehat, walaafiat dan dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi pada praktikum fisikalistrik Dan disini kita sampai pada modul 5 Yang akan dibawakan oleh saya, Bimanyu Dengan materi resistansi penghantar Nah sebelumnya kita harus lebih mengetahui nih Apa itu resistansi Jadi resistansi itu bisa juga disebut dengan hambatan Atau lebih tepatnya disebut dengan resistansi listrik adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau Mencegah aliran arus listrik Jadi walaupun disini kita mempelajari mengenai penghantar atau isolator Disitu masih terdapat sebuah resistansi atau hambatan tergantung dari bahan apa yang akan digunakan Dan pada modul kali ini kita akan lebih mempelajari mengenai berapa besar sih resistansi yang ada pada hambatan Menurut panjang, lebar, dan rho Pengaruh hambatan listrik terhadap jenis bahan Hambatan yang besar pada suatu bahan menyebabkan bahan tersebut sukar mengalirkan alus listrik Sedangkan bahan yang hambatannya kecil akan lebih mudah mengalirkan alus listrik Jadi disini bisa dipahami bahwasannya ketika kita menggunakan bahan yang hambatannya kecil Itu akan lebih mudah mengalirkan alus listrik Karena arus yang melewati bahan tersebut itu tidak tertahan oleh sifat resistansi yang ada pada bahan itu Jadi ketika kita ingin mendapatkan aliran listrik yang lancar atau aliran alus yang lancar Kita harus menggunakan bahan dengan hambatan yang seminimal mungkin atau sekecil mungkin Kemudian berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan alus listrik Bahan dibedakan menjadi beberapa jenis Yaitu ada konduktor, isolator, semikonduktor, dan superkonduktor Nah untuk konduktor sendiri adalah bahan yang mudah untuk mengalirkan listrik Karena setiap elektron-elektronnya itu tidak terikat oleh atom inti Sehingga arus dapat berpindah dengan mudah Untuk contohnya di konduktor itu adalah bahan besi, baja, dan tembaga Kemudian ada isolator Isolator ini sifatnya berkepalikan dengan konduktor Karena elektron-elektron di setiap bahan isolator itu saling terikat kuat Maka dari itu elektron akan sulit mengalir dan arus juga akan terhambat Karena elektron sulit berpindah Untuk itu biasanya isolator ini digunakan sebagai lapisan luar kabel agar arus tidak bocor Kemudian untuk contoh bahan yang tergolong sebagai isolator yaitu ada kayu dan juga plastik Contohnya Kemudian ada bahan semikonduktor Bahan-bahan semikonduktor ini kadang bisa mengalirkan arus listrik dan juga kadang bisa menahan arus listrik Tergantung dari seberapa besar arus yang mengalir Untuk bahannya sendiri itu ada beberapa contohnya yaitu karbon, sinikon, dan germanium Kemudian yang terakhir ada superkonduktor Nah berdasarkan namanya itu superkonduktor itu merupakan bahan yang sangat kuat untuk mengalirkan alus listrik Sehingga disini resistansinya akan sangat kecil sekali bahkan bisa dikatakan nol Untuk bahan yang bisa disebut dengan superkonduktor itu adalah raksa dan juga timah Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai resistansi penghantar Seperti yang kita ketahui di dalam kabel itu terdapat sebuah bahan yang dapat mengalirkan arus listrik Nah biasanya bahan tersebut bentuknya itu seperti tabung yang panjang Seperti pada gambar ini Dan disitu nanti kita bisa melakukan perhitungan fisika untuk mengetahui seberapa besar sih hambatan pada kawat atau bahan tersebut Nah untuk mengetahuinya kita disini harus mengetahui beberapa elemen yang dapat dihitung Di antaranya ada A, A itu adalah luas penampang Luas penampang pada kawat tersebut yang berbentuk lingkaran Biasanya berbentuk lingkaran ya Kebanyakan kabel itu berbentuk lingkaran Maka dari itu bisa dikatakan A P kali R kuadrat Untuk rumus luas penampang Kemudian disitu juga ada panjang Yang disembolkan oleh huruf L dengan satuan meter Dan juga disitu ada row Sebagai hambatan jenis atau resistivitas Disini bisa digarisbawahi bahwa resistivitas ini berbeda dengan resistansi Karena resistansi itu adalah hambatan Sedangkan resistivitas itu adalah hambatan jenis Untuk resistansi itu satu hanya ohm Dan resistivitas itu satu hanya ohm kali meter Nah untuk bahan-bahan kawat yang digunakan itu Setiap jenis kawat itu mempunyai resistansi Setiap jenis kawat pasti mempunyai resistansi Setelah dengan superkonduktor itu Dia resistansinya sangat kecil sehingga bisa digatakan nol Tetapi jarang sekali kita menemukan bahan dengan kawat superkonduktor Maka dari itu disini kita sebelum melakukan pemasangan kabel Ataupun membuat instalasi yang sangat panjang Disini kita bisa melakukan perhitungan terlebih dahulu Berapa sih nanti hambatan yang akan kita dapat Ketika kita membuat kabel dengan instalasi panjang yang sudah ditentukan Nah disini ada rumus untuk mengetahui resistansi penggantar Itu ada R sama dengan Rho kali L per A Atau bisa juga karena A itu adalah luas penampang itu berbentuk lingkaran Itu bisa juga Rho kali R per P kali R kuadrat Atau disini ketika yang diketahui bukan hambatan jenis Ataupun yang diketahui adalah konduktivitas Disini disimbolkan dengan sigma Maka rumusnya bisa menjadi L per sigma kali A Karena sigma ini rumusnya itu Rho sama dengan 1 per sigma Jadi rumusnya jadi seperti ini Nah ini merupakan rumus dasar yang akan kita gunakan dalam praktikum modul kali ini Di resistansi penggantar Nah berdasarkan rumus ini juga Dan menurut hukum Ohm Maka resistansi tidak akan berubah karena tegangan dan arus Jadi yang mempengaruhi dari resistansi itu bukan tegangan dan arus Melainkan dari luas penampang Hambatan jenis Dan juga nanti ada berdasarkan pengaruh suhu Nah untuk pengaruh suhu sendiri itu Disimbolkan dengan resistansi sama dengan R0 Dikari alpha dikari delta T Atau untuk resistansi bisa juga disebut dengan RT dikurangi R0 sama dengan R0 kali alpha kali delta T Untuk keterangannya sendiri RT merupakan hambatan pada saat suhunya itu tinggi Kemudian R0 itu hambatan pada saat suhunya rendah atau suhu ruangan Kemudian alpha disini itu dia adalah koefisien temperatur Sedangkan delta T itu merupakan perubahan suhu Setelah kita mengetahui dari rumus dasar pada modul kali ini Kita bisa melakukan percobaan perhitungan dan kita bisa mempraktekan langsung dengan menggunakan simulasi Disini kita akan melaksanakan simulasi resistansi pengantar berdasarkan rumus yang kita pelajari tadi Yaitu R sama dengan Rho kali L per A Nah disini sudah disediakan berupa tabel yang akan kita lakukan uji coba apakah benar nilainya akan segitu berdasarkan perhitungan Bahkan nilainya akan selisih atau tidak Disini diketahui Rho Rho itu hambatan jenisnya Rho nya itu ada di 0,5 disini sudah 0,5 Kemudian L, L nya itu 10 cm Kemudian disini A, A nya itu 4,17 Kita bisa ubah disini di simulator Kita cek kembali apakah sudah benar 0,5, 10, 4,7 Dan disini didapatkan resistansinya itu sebesar 1,2 Ohm Nah disini resistansinya juga 1,2 Ohm Bisa dikatakan seperti itu Kemudian kita coba di percobaan yang selanjutnya Apakah sudah sesuai lagi Disini Rho nya 0,55 Kita ubah ke 0,55 Kemudian L nya itu 10 tetap dan A nya itu tetap 4,7 Dan disini kita dapatkan 1,32 Ohm Dan disini juga 1,32 Ohm Dan coba kita lakukan sekali lagi di percobaan ketiga Disini Rho nya 0,60 0,6 Ini tetap, ini tetap Dan kita dapatkan resistansi sebesar 1,44 Ohm Nah ini sama Berarti rumus yang sudah kita pelajari itu benar Sesuai dengan simulasi yang ada disini Untuk percobaan yang selanjutnya bisa dicoba sendiri Kemudian lanjut Pengaruh perubahan resistansi Luas penampang dan hambatan jenis Nah disini kita akan mencari persentase kesalahan Di antara hambatan yang awal Ke hambatan yang baru ketika sudah terjadi perubahan Nah untuk rumusnya sendiri itu adalah Persentase kesalahan sama dengan RH Min-RU Per RH Kali 100% Nah untuk keterangannya sendiri itu Disini RH itu hambatan atau resistansi akhir Kemudian RU hambatan atau resistansi tabel awal Jadi untuk RU ini merupakan resistansi awal sebelum dilakukan perubahan Kemudian RH adalah setelah dilakukan perubahan Entah itu resistansi luas penampang Ataupun hambatan Rumusnya sama pakai ini Kemudian RU hambatan jenis L panjang kawat A luas penampang kawat Nah untuk Rumusnya ini sebenarnya sama Itu adalah R sama dengan RU kali L per A Ini dia diberikan sebuah variable H dan U Untuk membedakan antara yang awal dan juga yang sudah terjadi perubahan Dan mari kita coba lakukan perhitungan Nah disini Perhitungan pengaruh perubahan hambat Jenis terhadap resistansi suatu kawat Diketahui L sama dengan 10 cm A sama dengan 4,17 cm persegi Disini kita bisa masukkan ke rumus Untuk RU RU nya disini Kita masukkan 0,5 Dimasukkan disini Kemudian L nya itu ada 10 cm Kita masukkan Dan A nya itu ada 4,17 cm persegi Kita masukkan Dan setelah kita hitung Maka akan didapatkan 1,25 ohm Kemudian RH juga kita hitung Untuk RH ini adalah Perubahan yang sudah terjadi Karena kita menggunakan perubahan hambat jenis Maka yang digunakan adalah yang ini Yang diubah adalah bagian 0,5 Diubah menjadi 0,55 Disini Maka akan didapatkan hasil 1,32 Kemudian kita tuliskan di RH 1,32 ohm Setelah itu kita mencari Persentase kesalahannya Itu RH Min RU Per RH Kali 100% Kita masukkan Angka-angkanya Dan kita akan mendapatkan Hasil 5,3% Berarti Persentasenya adalah 5,3% Jadi bisa dipahami untuk Resistansi penghantar ini Untuk yang pertama tadi kita sudah melakukan simulasi Secara simulasi Dan yang kedua itu kita lakukan secara perhitungan manual Dan disitu bisa kita amati bahwasannya Rumus yang kita gunakan Tadi sudah sesuai dengan simulasi dan juga bisa dipakai untuk perhitungan disini Untuk perhitungan persentase kesalahan maupun untuk perhitungan RU dan RH Dan mungkin cukup sekian praktikum fisikalistrik pada kali ini Semoga dapat bermanfaat Dan nanti untuk perhitungan yang lainnya dapat dikembangkan sendiri Dan simulasinya juga jangan lupa Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih